Halo Nukle 123 lagi disini, dan ya hari ini kembali bahas deck meta lagi setelah sekian lama kita bahasnya deck casual terus Kita akan bahas salah satu deck yang terlupakan yaitu deck Miradon EX Dimana deck ini sempat terlupakan karena bintang utamanya Ironhands itu pada masa Temporal Force kan punya deck yang jauh lebih bagus dengan temannya Sesama Pokemon Future yaitu Ironcrown CX Tapi waktu di meta sekarang, metanya Twilight Masked Deck ini tuh bukan terlupakan lagi sih menurut statusnya Tapi underrated, bakal aku jelaskan kenapa deck ini menurutku deck yang underrated ya sekarang di meta sekarang Jadi kita langsung mulai saja videonya Pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini Kalau dari segi budget, deck ini gratis ya bisa dibilang karena hampir semua kartu Pokemon di deck ini beserta item utamanya itu pernah dikasih gratis Kayak misalnya Ironhands pernah dikasih gratis lewat Battle Pass, begitu juga dengan Miradon Habis itu Raiku, Raiku ini pernah dikasih gratis dari Season and Reward ya Dan item utamanya Electric Generator ini juga dikasih gratis lewat Battle Pass Mungkin yang kamu nggak punya tuh Mew, karena setau aku Mew ini nggak pernah dikasih gratis Tapi rasanya kamu juga punya kan, karena banyak deck itu yang diselipin Mew 1 gitu Dan Raiku, mungkin itu yang kamu nggak punya ya Jadi mungkin kamu cuma perlu nambah buat Raiku Selebihnya deck ini bisa dibilang deck gratis Karena tiap kartunya pernah dikasih gratis Dan keuniversalan dari deck ini, Miradon itu bisa dikombo sama semua Pokemon listrik Jadi kalau kamu main deck listrik, maksudin Miradon itu sebenarnya oke-oke aja Ini support yang universal sekali untuk Pokemon listrik atau deck listrik Jadi cukup universal juga Pembahasan pertama, gimana cara main deck ini dan gimana performa dari deck ini Nah, kita harus pakai Miradon dulu untuk mengawali semuanya Karena ya ini namanya deck Miradon kan Kita jarang pakai Poton Blaster-nya Kita lebih utamakan pakai ability-nya Yaitu tandem unit dari turn pertama Untuk manggil 2 basic electric Pokemon Lalu langsung dimasukkan ke bench kita Jadi Miradon X itu role-nya bukan sebagai attacker Tapi sebagai supporter Dan yang nyerang itu adalah 3 Pokemon listrik yang dia bawa ini Yaitu Arandance Ada Raiku Ada Raichu Jadi kamu bisa setup Raichu, Arandance, dan Raiku dari turn 1 ya Dengan pakai tandem unitnya ini Kamu pakai Raiku, kalau kamu pakai Raiku Berarti kamu pakai serangan Lightning Round 2-nya 20 plus 20 damage untuk tiap bench Pokemon kita Maupun bench Pokemon musuh Jadi kalau full bench Artinya 5 Pokemon di bench di kita dan musuh 10 ya Berarti 200 ditambah 20 Jadi 220 Itu sangat besar damage-nya untuk hanya 2 energi Lalu Raichu ini Raichu ini adalah opsi untuk ngewanit keo Pokemon besar Karena kita pakai Dynamic Spark Serangannya akan dikali 60 untuk tiap energi listrik yang kamu buang dari Pokemon kita yang ada di arena Jadi misalnya kamu buang 5 energi listrik dari Pokemon kita yang ada di arena Berarti 300 damage Lalu Arandance ini adalah Pokemon yang bisa mematikan Pokemon-Pokemon kecil dengan sangat efektif ya Karena dia punya serangan Ami very much 120 Tapi kita pakai double turbo Di sini artinya apa Damage kita bakal kebanyakan jadi 100 Tapi itu gak apa-apa Karena kita cari efeknya dari serangan ini Kalau Pokemon musuh yang kena serangan ini KO Pakai Ami very much ini Kamu bisa ngambil satu price card lagi Jadi itu sangat bagus untuk nge-KO Pokemon kecil Yang HP-nya 120 atau dibawa 100 gitu Atau pas 100 dan dibawanya Atau ya sebagai second attacker Jadi kamu kayak sudah sekaratin dulu Sama Raiku ya Kalau misalnya bukan besar Kamu serang 200 lah gitu Terus nanti musuh udah sisa 80-60 HP-nya Terus kalau finishing sama Ami very much juga bisa gitu Jadi kamu bisa ngambil 3 price card gitu Kalau langanya Pokemon EX dan V Lalu Untuk Pokemon lainnya Ini aku skip dulu Kecuali Aku skip dulu Nanti aku jelasin di in-game-nya aja Kecuali Zapdos sama Tatsugiri Nah kenapa Zapdos ini penting? Ini serangan Pokemon listrik basic kita Bakal nambah 10 damage Dan penambahan 10 damage itu adalah penambahan yang bagus sekali Kenapa? Karena contohnya Kamu nyeram pake Raiku Dengan keadaan bench kita dan musuh full Berarti kan 220 max damage ya Sementara lawanmu diaktif itu Misalnya Iron Hands EX atau Roaring Moon EX yang HP-nya 230 kan Jadi kamu tinggal tambahin Zapdos disitu Lalu serangan Raikumu bakal jadi 230 Pas sekali untuk Wanit KO Lalu juga misalnya Skenario kedua Kamu serang pake Raichu V Di Pokemon aktif Kamu berhasil untuk membawa Gardevoir EX Di Pokemon aktif musuhmu ya Kan HP-nya 310 Sementara Dynamic Spark Kamu buang 5 energi Itu 300 Jadi kurang 10 Tambahin aja Zapdos Tambahin Zapdos ini Lalu serangan Raichumu bisa langsung jadi 310 Pas sekali untuk Wanit KO gitu Lalu ada Tatsugiri Nah Tatsugiri ini Tatsugiri ini adalah Pokemon yang Dari set Twilight Masked yang Memberi upgrade yang cukup besar ya Untuk deck ini Karena dia punya ability atract customer Ketika Pokemon-nya jadi aktif spot Kamu bisa buka 6 kartu dari atas deckmu Lalu kamu bisa ambil 1 supporter kartu Atau kartu manusia supporter itu Kamu bawa masuk dari handmu Dari bench Eh Dari deckmu yang berasal dari 6 kartu yang kamu buka Dan Itu sangat bagus Kenapa? Karena ya Deck ini Bawa 10 supporter Artinya apa? 6 dikali 10 60 Itu adalah jumlah ya Dari deck kita ya Total dari kartu-kartu di deck kita Dan dari matematika itu Artinya apa? Kemungkinan besar di tiap turnmu Kamu tuh bakal selalu dapet paling nggak Satu supporter ya Kemungkinan besar dari pake atract customer Yang artinya apa? Kamu nggak akan kekurangan Atau nggak punya opsi supporter Dipake di tiap turnmu Dan itu sangat bagus Dan Ini kan ability-nya harus ada di aktif spot Jadi untuk Mengebuat maju mundurinnya enak Pokemon ini Kamu punya rescue board Ini return cost dari Pokemon Kita dikurangi 1 Jadi si Tatsugiri ini Jadi gampang Jadi bukan gampang ya Gratis mundur Jadi di awal turn Maju Najita Tatsugiri Pake ability-nya Habis itu mundurin Kemu ganti sama Pokemon yang buat nyerang Gitu Dan Performanya dari deck ini Gimana performa dari deck ini Deck ini performanya underrated Seperti yang bilang di awal video Kenapa? Si rank itu Kalau kamu nggak ketemu Ogrepon Raging Bull Kamu ketemu Gardevoir Udah Kebanyakan itu Ya sesekali Lugia Tapi ya Deck ini bagus sekali Yang ngelawan Lugia Kamu nggak mungkin kalah Kalau ngelawan Lugia Sama deck ini Karena ya Lugia lumayan Sama Listergan Terus bawa Luminan lagi Jadi anggap aja Masalahmu tuh Cuman ada di Ogrepon Sama di Gardevoir Dan Kalau kamu ngelawan Deck Ogrepon Raging Bull Ya Kemungkinan besar Di banyak game Kamu akan kalah Ini jujur aja Karena One hit ko Tapi kalau kamu ketemunya Deck Gardevoir Yang memainin Pokemon kecil Banyak dan setupnya lama Kamu bakal sering menang Dan itu terjadi di aku Karena ya Kamu punya air enhance disini Kamu tuh Kalau maju kedua Di turn pertama kamu Kamu bisa aja loh Langsung ngeambil Very much Pokemon-pokem kecil tersebut Lalu langsung ambil Dua price card Dan ya Gardevoir kan mainnya Full Pokemon kecil Dan ya Gardevoir setupnya lama Gak bisa Bahkan di turn kedua aja Belum tentu bisa nyerang Di Kebanyakan di turn tiga Makanya Kalau Aku bilang ya Deckini under it Karena alasan itu Oke Pembahasan berikutnya adalah Gimana komposisi Pokemon di arena Untuk Turn pertama kamu Kalau mau set upmu Sebagus ini Cukup ada Tatsugiri Dan Miraidon Dan sisanya Itu ngeliat Musuhnya kayak apa ya Karena ya Seperti yang bilang Miraidon dia bisa Bawa Dua Pokemon listrik Langsung ke Bench dengan ability-nya Gitu Jadi Misalnya musuhnya Lebih cocok untuk diserang Sama Raico Ya bawa aja Raico dulu Kalau misalnya bisa diserang Sama Iron Hands dulu Ya bawa aja Iron Hands Kalau mau serang Pake Raico Lebih cocok sama Raico Serangannya Ya pake aja Raico Jadi Itu terserah kamu Jadi Bener-bener fleksibel Yang perlu ada itu Cuman Miraidon sama Tatsugiri Nah Tatsugiri kenapa harus ada ya Karena Tatsugiri Itu seperti yang bilang Dia tugasnya untuk Nyari supporter Jadi Sebisa mungkin cari dia Dari awal game Apalagi kalau kamu Nggak punya supporter Di handmu ya Jadi kamu pake Seja saya Tatsugiri itu Jadi ya Nanti sepanjang game Tinggal seperti yang bilang Masuk-masukin Poker-pokamer yang cocok Seperti apa Lawannya kamu bawa Poker-pokamer yang cocok Untuk dimasukin di arena Dan ya Untuk lebih lengkapnya Kita langsung aja Tunjukin demonstrasinya Di gameplaynya ya Jadi Kita langsung aja Ke gameplaynya Masuk di gameplay yang pertama Deck ini bisa maju kedua Atau maju pertama Itu dia bisa Enaknya pakai deck meredon Untuk itu ya Karena Maju pertama Otomatis Kamu bisa menghindari Untuk dipukul Lebih keras dulu Detain kedua ini Nanti Kalau kamu maju kedua Enaknya Kamu bisa nyerang Di turn pertama Dan ya Seperti yang bilang Deck ini bisa loh Nge-alm you very much Di turn pertama Bisa banget Kalau kamu maju kedua Makanya ngeri kan Oke ini Ngelawan dragapult ya Jadi Lawan dragapult Gimana Bisa Masih bisa lah ya Karena dragapult Damage nya Jujur aja Gak terlalu tinggi Cuman kita harus Pas pada ya Jujur sepatnya Dan kita ada Rescue board Dan dadak Switch card Oke nice Oke nah Kita ambil Ini ya Mirai don't Seperti yang bilang Kita langsung Panggil aja Si Ironhand Sama si Itu Racunnya berguna Kalau late game Sementara Ironhand Berguna untuk Awal-awal ini Karena kan mereka Awalnya pokokan kecil Dan kita sudah bisa Naruh energi Di sini Fleetfooter Ya nexter nih Bisa nyerang gak ya Ini Switch card simpen Jaga-jaga Terus ya kita skip aja Jangan deh Aku perlu buat itu Soalnya Nyari Arven Ini aku butuh Nyari Arven Arven Oke Dapet professor Gak apa-apa Nah Ini terus nanti Dimundurin gitu Enaknya gitu Enaknya gitu Kemudian bisa gratis Oke next turn Ya aku pede sekali Untuk bisa nyerang Karena Kita ada Forrestal Stone Dan ada Tatsugir yang Udah didi aktif Dan yang gak mungkin Dragapult bisa nyerang Di term pertama Dia akan main Pokemon Revolution Oh ini dragapult Pidgeot ya Jadi ini dragapult yang Pakai niwapr energi Gak apa Aku malah Bik takut dragapult yang Sama satu Oke Cheap turn Oke kita mungkin Bisa mengalami TKO Ini ya Langsung Si Wait Yang kita butuhkan Hanya Arven Sebenarnya tuh Gak dapat Oke Bentar aku berpikir Aku gak boleh nempel Energi disini Kenapa Karena Aran Bandul Masukin aja lah ya Jaga-jaga Kalau putu Nanti Di masa depan Karena yang mau ketempel Energinya adalah Double Turbo Oke Untungnya adalah Professor Research Oke nice Oke Kita bisa nyerang Sini Electric Generator Oke Berarti kita bisa nyerang ya Aduh Double Turbo nya Kok udah Oh ya Bagus lah Malen Gak usah pake Itu For resistance nya Bisa di keep Buat nanti Ini masukin aja Di sini Buat Ngenabelin HP Mundurin Ya Kita langsung Ambil 3 price card That's very good Terus nanti Kita juga pake Aran Bandul Aran Bandul tuh Gunanya apa Maksa musuhmu Untuk nuker Pokemon di aktifnya Sama Pokemon Di bench nya Tapi dia yang milih Bukan kita yang milih Jadi beda sama Prime Adventure Oke Ini kita sebenernya Tinggal cari itu Heavy Button Supaya kita bisa Donasiin Energi listriknya Makanya aku gak Mau tempel Bravery Cham ke Aaron Hens Karena Aaron Hens itu Tempelnya sama Heavy Button Kalau Aaron Hens nya Mati Bisa donate Sampai 3 Energi listrik Dari badannya Ke Pokemon Di bench Gitu Oke Mungkin Aaron Hens Atau Switch nya Sudah aku buang Jadi mungkin Aaron Hens ini Aku pake Sampai mati Terus nanti Tinggal Pake Raiku Dan Raiku nya Oh Wait Wait Kita punya Fora Shield Stone Aku baru inget Kita punya Fora Shield Stone Yang belum Kepake Dan dia Pasti Masukin Dragapul Kecil kan Atau Draglock nya Atau 3B Sorry Kita bisa Tarik lagi Sobos Itu Dia udah Nyiapin Kita bawa banyak Boss disini Dan kita baru Pake satu Rasanya bisa Soalnya Kalau aku bisa Kau lagi Aaron Hens Sama Drip Tinggal Satu price Kade Dan nanti Mungkin Kita bisa Nge-finishing Pijot nya Pake Raiku Kan dia Lumayan Sama listrik Juga Oke Ini Aaron Hensko Belum Mati Enak Oke Biar Gitu Masukin Disini Aja 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 Ke Raiku Raico Aja 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 Dimagenya Lebih Besar Bisa Dia Bisa Buang Dia Buang Tiga Energi Listrik Aja Udah 150 Itu Ini Aku mau Profesor Reset Soalnya Profesor Research Oke 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 Town Store Berarti Dapet Ini Heavy Button Lumayan 2 Energi Ke Donut Terus Aku Belum Ngecek Si Prime Catcher Ada Di Enco Atau Enggak Semoga Aja Ada Oke Pake Prime Catcher Aja Karena Kita Udah Pake Supporter Oke Boss Ada Dua Kita Bisa Boss Oh Wait Satu An Masuk Sini Prime Catcher Ke Drip Inya Terus Nah Ini A track of Stormer Buat Nyari Boss Nah Nice Oke Lancar Sini Lancar Next Nginggal Ngeko Widget Nya Set Ambil Very Much Lagi Maju Kedua Tuh Agak Riski Karena Walaupun Ada Kesempatan Untuk Ambil Very Mas Dterm Pertama Tapi Kan Itu Enggak Selalu Terjadi Kadang Enggak Jadi Mendingan Main Aman Aja Kita Yang Mastikan Bisa Mukul Secara Proper Pertama Dan Kita Enggak Dipukul Secara Proper Pertama Kali Jadi Maju Pertama Aja Kalau Aku Aduh Aduh What The Hell Aduh Boss Kudibawa Berarti Dapatnya Nesbol Oke Tapi Nesbol Artinya Apa Kita Bisa Nyoba Nyari Mew Dan Semoga Tatsugiriko Bisa Ngasih Boss Mantap Aduh Pinter Dia Dia Bunuh Rai Cukup Dulu Dia Bisa Dapat Multikill Ini Alah No Apakah Kita Akan Di Comeback Setelah Pd Sekali Menang Sisa 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 Price Card Tidak Aduh Langsung Dual Satu Price Card Oh My God That's Not Good Min Look It Lu Okay ada agar generator coba pakai ada apa-apa lagi aduh kenaik kampe gini kayaknya eh nespol emil ya mau apa lagi kalau enggak ada enggak pakai Mew Mew aku pakai ability-nya nice satu energi ke masuk mana esin Yes masuk sini eh sabdos sabdos enggak perlu rasanya apakah perlu masukin sabdos ini ya Oh perlu-perlu eh bener-bener arpon aja dulu elektrigen terlaki bentar energi ku sisa berapa sih salah masih banyak sebenarnya Oh ini Oke dapet dua bagus eh berarti ya Raikoko bisa nyerang ini satu aja deh karena Raikoko cuman butuh satu energi itu udah berarti kalah ya ini kalau kumasin ya aku langsung bunuh diri namanya Oh wait wait oh no enggak kenapa aku baru sadar aku bisa menang Aaron bandel 1234567 berarti harus 160 dia pasti ngasih rotomnya kau yote deh gitu aja deh daripada kalah mau gimana kalau iya kan apakah ada cara yang bisa kita lakukan selain hyperblower ya iya mau gimana terus ya udah mirai dunia tambah mirai dun lagi mungkin masa pakai RNS udah enggak bagus ya mendingan pakai redfooted nah oke berharap fungut yang bila je dengan ada tulis tahu oke 170 aduh tinggal coba dia taruh satu Pokemon lagi di situ menang ini aku aku gak jadi kekambik Oke ya kayaknya dia udah ada energi jadi itu oke good good game ini aku kalah jadi kita langsung masuk aja di gameplay berikutnya kita bakal masuk ke gameplay yang kedua setelah kita di comeback padahal sedikit lagi menuju kemenangan itu kamu bayangin dari sisa satu price card bisa kena comeback loh aduh terlalu jumawang kita tapi ya kita lihat aja apakah di game game kedua ini kita bisa meraih kemenangan ya setelah kekalan yang enggak menyakitkan aku enggak nyangka itu jadi dia pakai countercatcher terus bisa ngasih langsung instan 4 price card yang matiin Aaron dan sama apa tadi aku udah lupa enggak salah raiko atau raju boleh oh my god oke ada Zapdos terus Aduh naruh Zapdos di awal tuh enggak enak ya dia bisa mundur ganti sama rescue Bursa jadi mungkin aku langsung perem kaya ceranti Oke ini deck Squirtle berarti Blastoise X wuuh dimakanlah sama Miraidun lah ya setelah penyelama deh kini aku tahu set ini edek ini setelah penyelama oke dan kita maju kedua lagi berarti mungkin aku bisa nunjukin ke kamu terbunan ko-nya ya atau oh kita bisa terbunan amy very much di turn pertama karena kita maju kedua dan ada double turbo disini dan jadi kita mungkin bisa ngelakuin itu dan kita depan kaya ceria kita bakal nunjukin itu ya mungkin di game kedua nih bisa ini ada nespol saja nih ya ini pasti bisa nih terikasih elektrik generator eh Miraidun manggilnya jelas ini ya karena itu wajah udah eh tempelan turbo jangan tempel energi listrik elektrik generator oke ya udah Wondike ini udah eh Alvin aku mau nyimpan parameter catcher kok aja deh pake switch card aja eh pake V button terus nah ini ini adalah hal yang bisa kamu lakukan kalau kamu maju kedua ya awet niatartasun jadi mendingan ambil tatsukirio baru nggak ada tatsukirio iron bandel dulu oh iya ini nah langsung dua price card let's go inilah kenapa Miraidun eh RNS itu sangat suka poin kecil dan sangat bagus tidak gini gitu dan ya gambaran kayak gini bisa sering sekali kamu dapet ketika ngelawan degardevoir gitu karena kan ya gregor pasti lawannya awalnya ya main kecil-kecil semua gini kan main deg ini bagus sekali untuk ngelawan gregor tapi jelek ketika ngelawan ogrepon Raging Bull seperti yang bilang gimana dua kartu itu eh dua dek itu dua dek yang paling dominan untuk kamu temui di tiap gamenya di meta sekarang jadi yaitu kayak ngeflip koin kamu dapet lawannya ogrepon ogrepon Raging Bull kamu kemudian kalah kamu dapetnya garywire kamu bisa mungkin menang besar sekali ini next naku bisa kau lagi nih hmm skortelnya tinggal pram kecerin lagi tete rescue bersama tatsuki disini kita terspring oke oh tujuh tujuh oke ini kita ngelawan apa ya gua kira Blastoise EX tapi dia malah Blastoise ini waduh enggak tahu lah ya udah pram kecer aja eh oke tetap atau ko Blastoise nya ya hmm Blastoise nya aja ya lebih worth it rasanya atau ya kita punya aran bandel disini soalnya tetap aja mati gitu dan sama-sama ngasih dua press card juga oke oke mungkin ada game ketiga ya karena game kedua nih kita terlalu domain jadi langsung kalah ngasih edelik game dia majuin apa ya pasti radian gini jatuh skortel yang aku enggak tahu di kenapa dia pakai tiga energi di skortelnya berarti artinya apa ini bukan Blastoise EX ini dek Blastoise mungkin yang bener-bener dia pakai Blastoise ini saya buat nyerang ya oh iya saya hidup amnya 30 damage untuk tiap energi air yang ada di Pokemon ini oke ini musuhnya mungkin daft kan ida kalah ini kok enggak milih-milih Pokemon jadi ya kemungkinan kita udah menang eh jadi kukat aja disini musuhnya akan ada lama nggak masuk ini Pokemon jadi kita langsung masuk aja di di gameplay yang berikutnya kita masuk kedua yang terpaksa harus mainin Mew dulu karena enggak mungkin taruh Raijoko di first place edi aktif sport langsung oke ada elektrik generator Oh kita mungkin bisa nyoba soal yang bagus ya di sini udah prime catcher nih soalnya ini kalau dikasih niceball mantap sih Aduh kasihnya Sabtu sudah uh Rocky Oke Green Ninja Waduh Green Ninja ya Green Jatera kalah ini kalau menunggu eh oke oke Oh menang ini dong kita sudah menang lah nah udah gameplaynya selesai mundurin enggak udah menang jadi ya itulah enaknya maju kecoba kalau musuh nggak buat cadangan terus kita bisa berhasil KO ya udah dia nyerah ya udah lanjut di gameplay berikutnya masuk di gameplay yang terakhir ya setelah kita menang telak di gameplay sebelumnya melawan Froggie atau Green Ninja Oke nilang Palkia should be a should be a easy win for me eh karena dek air ya tapi itu pasti combo sama yang lainnya nggak mungkin Palkia kosongan ya disini ya masukin acara itu biasa setup normal ini setupnya orang biasa kayak gini nextball ambil Tatsugiri pastinya cek dulu prime catcher yang tutung nggak oke nice nice masuk ya next one coba sih bisa nyerang bisa wani co langsung Palkianya Oke ada bos lagi mantap paling Palkia itu ya Tuhan Palkia Goldinggo udah tahu kalau main lama kita yang kalah soalnya Goldinggo dimensi yang besar kan tapi karena kita punya keuntungan kita bisa ngekill palkianya dulu oke itu jadi hal yang bagus ya oke wuhh dia berani pakai 2 Palkia Oke aku tambah suka ya mungkin Aran hands tapi kalau dia jadiin pakai apisar saya nggak ada gunanya pakai Aran hands tetap nggak bisa wanit keon Oh enggak kita tetap build aja Aran handsnya supaya ngincar itu gini golnya dia yang masih kecil-kecil gitu-kecil-kecilnya Hai gitu aja Avernya ngambil apa ya ngambil escape board aja deh Oh atau baton ambil baton aja dulu ya ambil baton aja dulu deh Aduh hyper aroma lagi berarti langsung jadi tuh next oh dia taruh oke berarti kita bisa kipit clean dengan hanya ko Palkia Palkia lagi pakai Raikou dan Raichou terus nanti sisa dua price card ambil very much ke gini janya kan ngambil dua price card juga oke oke mungkin tuh gameplay kita kita menang tanpa nyentuh pokokan penyerang utamanya dia eh split-footed Oh nice Oke berarti kalau gini ceritanya eh aku mau ngepen posseh nah itu posseh nggak mau aku bukong ini elektrik generator sama baton aja lah ya ya elektrik generator oke lumayan satu ini baton ini satu slot kosong tuh kebiaran kosong ya next tinggal ajar boss ordernya lagi Ayo ajar palkiannya lagi kalau misalnya kita oke kita tuh posseh dari sini pesanti tinggal pakai param catcher kan buat narik klik radian kerinjanya ya rasanya playnya gitu aja deh oke gold ringku kemudian Raikou mati ya tapi nggak apa-apa aman-aman kalau Raikou kita mati Oh iya 122 oke Oh 17 iya ini aku ko balikannya pakai ampas aja deh soalnya udah divi baton soo energinya bakal nanti ka alurin semua ke aku tinggal manggil RNN seku satunya lagi kusah lorin karan ku satunya lagi buat nanti tinggal ambil ke masjidin jaya kayak gitu aja deh pelenya Hai rajunya nggak jadi gue pakai kita cari arven ya dari oh wait kalau tapi kalau kita cari arven kita nggak bisa narik apa-apa lagi aja oke oh bisa sih Oh nggak bisa nggak bisa soo ya aduh aku betul pokoknya pivot nih tapi aku belum bisa ngambil itu enggak sempat ngambil escape berarti oke enggak bingung ya gimana ya ini menang Oh ada dan sport juga oke semakin bingung apakah dia sendiri setupnya juga jadi canceling kolon betul oke dia jadikan kepala Kia Vistar tapi dia nggak pakai buatnya kenapa kayak gitu ya pakai Vistar kan buat nyerang itu bukan buat support yang support yang support tok ya ini supportnya support nyerang tapi oh oke agakannya sih nggak tahu aku sama orang ini kenapa dia pilih cara mainnya kayak gini dia tadi udah ngerup Alkia lagi setelah perlupa Alkia pertama dari kau aja udah angin tapi rencana kita emang nggak ngekao sih mungkin kenapa di dium aja FK ya kerennya FK sih bentar oh enggak full metal ya oke tambah besar ya berarti HPnya 290 kalau mau diwanku tapi rencana kita emang nggak ngekao sih itu sih Golding gue nya kita kau Pokemon Pokemon selain Golding wajah kini lama sekali ternyata dia ada apa dengan kamu cepat selesai kan ternyata energi air what Bos oke oke di taruh airnya 10 oh oh bukanya itu bagus tinggal perang kacar kenapa dia oke mungkin dia pikir ya supaya enggak dia nyerang Golding gitu ya seharusnya iya malah jadi gampang tugasku 6 unit ada nensi lagi Oh keren yang sudah habis ya ternyata berarti tetap kosongin aja ya setel kemi cari prime data eh masukin disini ya Oh suin sini terus ini ya Miu masuk aja buat opsi pivot di buat buang ini buat buang pulmeta labnya dia terus ya Profesor research kita masih ada bos kok ditek aman terus kita masih ada iron bandel juga jadi nyarinya nggak sulit kita lebih butuh untuk nyari double turbo makanya tadi buang pakai Profesor research lightning Rondo let's go eh oke oke dan dan sparsial kalau situasinya gini mungkin aku malah bisa tinggal gitu gebuk aja gudeng gue terus menerus gitu karena kita posisinya empat eh kita posisinya 26 price cardnya kita kalau nyasum siku rai kuku mati di next turnnya karena ya masa dia nggak nyerang ini Oh wait oh no no kita bisa pakai rai kuku iya kita bisa pakai rai kuku ini ya kita tinggal butuh lima energi kan sementara udah ada dua energi berarti tinggal tiga ada elektrik generator ada energi listrik disini lima ya ya bisa sini bentar elektrik generator aku sisa berapa lo masih ada dua lagi di teko masih ini tinggal di finishing sama rai kru aja ya makanya aku taruh top new gitu supaya aku masih aku punya opsi pivot soalnya tatsugiru belum ketempel sama skateboard saya permainya code breaking oke ya ini masuk akal dia pakai code breaking karena ya dia bisa koin bonus kan matis dua kartu yang dicari sama eh sama kek saya permainya bisa langsung masuk ke handnya ya dengan koin bonusnya tuh hmm coba oke satu energi ya ini mungkin ko sesuai oke kita bukan mungkin udah pasti ko rai kuku di ko sama dingunya but nexternya kita kemungkinan bisa kemungkinan besar langsung bisa nutup game ini yang kita butuhkan hanya tiga energi dan kita eh hanya dua energi karena kita sudah bisa nempelin satu energi dan kita bisa makan itu dari elektrik generator dan kalau misalnya masih belum cukup satu elektrik generator kita bisa cari lagi sama profesor research seperti itu oke salah sih dia mainin dua apalagi itu salahnya dia tuh di awal tadi dia mutus untuk main dua palkia oke bos wuuh ada bos wuuh berarti ya kalau ada bos ya elektrik generator duluan oke dua energi berarti tapi enggak usah batal pakai raiju mendingan pakai randain saja ada berbentuk soalnya ya tarik si dan sparsato ini terserah sama aja Oke dan ya itu adalah contoh gameplaynya jadi semoga kamu paham cara memainkan deck ini enggak susah gampang dengan termasuk deck yang gampang di mainin dan terima kasih kalau sudah menonton kalau masih ada yang bingung terkait daging ini bisa langsung tanyakan di kolom komentar Hai